Hai nah ini bunda bahan-bahan bolu kukus pernipannya udah saya siapkan ya di sini udah saya siapkan 300 gram tepung terigu 130 gram gula pasir air 120 mili atau setengah gelas tiga butir telur satu bungkus bubuk susu denko nanti saya pakai satu sendok teh pernipan satu bungkus kental manis putih satu bungkus vanili dan ini margarin yang udah saya cairkan 120 gram nanti saya pakai sepertiga sendok teh baking powder ya Nah di sini langkah pertama saya akan bikin biangnya dulu ini saya akan sisihkan terlebih dahulu jadi kalau kita bikin biangnya itu biar tahu kalau si ini pernipannya itu aktif enggaknya ya Bunda ini pernipannya saya ambil satu sendok teh ini udah terpakai ya pernikahannya tapi saya ngemasnya itu bagus dan sisanya ini pas satu sendok teh seperti ini saya masukkan lalu saya akan tambahkan satu sendok teh juga gula pasir ini diaduk-aduk terlebih dahulu ditambahkan gula pasir itu biar cepat aktif ya Bunda pernipannya Nah setelah seperti ini ini akan saya saya istirahatkan selama lima menit ya biar kita tahu pernipannya ini udah aktif atau enggak ya selanjutnya saya akan aduk telur ini tanpa di mixer ya Bunda cuma diaduk-aduk aja jadi bolu yang sangat mengembang lembut pokoknya simpel banget ini tiga petir telur satu bungkus vanili gula pasir dan sepertiga baking powder ya cukup ini diaduk ini diaduk sampai gulanya lari biar Bunda sekitar kurang lebih tiga menit Oh ya Bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan upload satu video ya Bunda ini ngaduknya itu juga bolak-balik arah enggak apa-apa enggak harus satu arah ya nah setelah tiga menit seperti ini ya sedikit berbui seperti ini lalu saya akan masukkan kental manisnya saya masukkan semua serta ini biangnya tadi perlipatnya udah aktif ya Bunda kelihatan seperti itu benar-benar udah aktif jadi ini masih bagus ya saya masukkan semua ini saya campur terlebih dahulu nah setelah tercampur seperti ini saya akan masukkan tepung terigu nya saya masukkan semua ya lalu ini bubuk denko nya susu bubuk denko nya saya masukkan dan ini saya akan campur kembali nanti terakhir yang saya masukkan margarinnya ya Bunda karena biasanya kalau margarin itu dimasukin duluan biasanya si tepungnya ini sulit larutnya sedikit mengelintil gitu jadi harus paling akhir ya margarin itu masukkinnya ini diaduk-aduk terlebih dahulu ya sampai si tepungnya itu enggak ada yang mengelintir semuanya larut nah kalau dirasa udah kelihatan enggak begitu mengelintir seperti ini ya adonannya itu memang kental seperti ini terakhir saya akan masukkan margarinnya semuanya ya ini dicampur kembali sampai tercampur merata ya Bunda cuma diaduk-aduk aja ini nanti hasil bolunya itu mengembang cantik lembut dan rasanya juga sangat mantap ya jadi bikin bolu nggak harus selalu pakai SP pengembang bisa juga pakai pernipan ya Bunda cuma beda aja resep resepnya itu nah kayaknya ini adonannya udah halus dan margarinnya udah benar-benar tercampur nggak ada yang mengendap ya seperti ini Bunda adonannya itu kental kayak adonan pukis ya seperti ini lalu ini akan saya istirahatkan terlebih dahulu ini saya sisihkan dulu sweetnya dan saya akan tutup dengan plastik seperti ini ya bisa juga ditutup dengan kain biar cepat aktif laginya ya ini ditutup dan diistirahatkan sampai mengembang sekitar 40 menit ya nanti baru dikukus nah ini Bunda bolu pernipannya tadi udah 40 menit ya saya istirahatkan udah aktif seperti ini ya udah kelihatan ini udah mengembang ya seperti ini makin kental adonannya lalu ini udah saya siapkan juga loyangnya sudah saya kasih di olesan minyak tipis lalu sebelum adonannya ini saya masukkan ini bawahnya saya kasih mises biar sedikit ada toppingnya ya Bunda sudah cukup sedikit aja nggak perlu banyak-banyak lalu adonannya ini saya tuang semua di loyang seperti ini ini adonannya itu mirip banget dengan kukis saya rasa ya untuk kekentalannya juga sama cuma disini nggak ada santan misalkan dulu cukup saya akan hentak-hentakkan nah selanjutnya ini langsung akan saya kukus ya ini pengukusan udah siap pastikan airnya itu udah mendidih ya lalu bolunya ini saya masukkan dan ini dikukus selama 30 menit dengan api sedang sampai matang ya nah ini udah 30 menit ya saya kukus bolunya saya buka wow mengembang banget Bunda sampai penuh ini loyangnya agak miring ya tapi nggak tumpah saya matikan dan ini saya angkat dan dinginkan baru dilepas dari loyangnya ya nah ini bolunya tadi ya Bunda udah agak dingin selanjutnya saya akan lepas dari loyangnya seperti ini aja lepasnya tinggal dibalik aja sedikit kita tekan ya nah seperti ini Bunda hasilnya cantik sangat mengembang kita lihat ya dalamnya nah ini dipotong aja lembut sekali mudah sekali nah seperti ini Bunda hasil dari bolu pernipannya ya sangat lembut silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati